jadi aku tadi aku tidak jualan karena aku pikir gini hari Senin itu biasa karena di pasar tempat aku jualan itu kalau hari Senin itu kan yang jualan cuma 3 toko aku terus toko roti sama toko buah karena yang ikan sama daging sama bar itu tidak buka karena hari Senin orang tidak ada ikan karena hari Minggu orang tidak mancing atau menangkap ikan hari Minggu disini libur semua total kegiatan jadi para nelayan itu tidak menangkap ikan di hari Senin yang kedua bar tidak buka karena menu makanan di bar itu adalah ikan pelangganku jadi menu makanan di bar itu adalah ikan hampir rata-rata jadi teman-teman dia tidak bisa buka bar itu karena yang penjualikan tadi tidak buka terus daging karena penjualan daging di hari Senin itu tidak buka tidak banyak ya jadi mereka memutuskan untuk tidak buka jadi aku berpikir begini ya ah kalau pun sikit penjualannya atau bagaimana mending aku di rumah ya kan beres-beres rumah gitu apa ngambil hati suami ya kan ngambil hati suami tadi ya kan kok pucat kali mudah-mudahan aku jangan sakit lagi lah teman-teman doain ya jangan sakit lagi jadi ngambil hati suami ya enggak sih sebenarnya aku tuh cuman punya kayak waktu hari Minggu sama ya kalau aku enggak jualan lah ya hari Senin untuk bersihin rumah gitu teman-teman maksudnya secara garis besar lah ya enggak cuman nyapu-nyapu aja gitu agak agak banyak lah yang dibersihkan gitu ya apa sih namanya gitu lah agak lama membersihkan rumah gitu di hari Minggu dan hari Senin tapi kadang-kadang kan hari Minggu jalan-jalan gitu kan tapi suami di bulan 2 ini udah mulai ngajar jadi dia untuk nyiapin materi gitu ya untuk ngajar gitu dan yaudah aku juga belajar karena di tanggal 18 Februari nanti aku mau ujian jadi benar-benar fokus dulu karena 2 minggu lagi ujiannya jadi mohon doa ya minta doa juga untuk teman-teman ya kan mana tahu doa teman-teman lebih diijabah ya kan lebih didengar Allah SWT dibanding doaku kan siapa yang tahu ya kan teman-teman aku udah mau sampai jadi sekali lagi wow sunyi banget ya jam segini memang sunyi ya teman-teman ini jamnya orang tidur siang disini teman-teman kayak gak ada orang kan gitu deh disini ya di Almeria ini aku udah mau sampai teman-teman doain ya mudah-mudah aku gak sakit lagi terus doain juga ujian aku lancar semoga apa ya lancar dan benar gitu ya jangan lancar tapi asal-asal lancar dan benar gitu teman-teman terima kasih teman-teman sekali lagi atas dukungannya semoga teman-teman dilindungi oleh Allah SWT dimanapun berada dimurahkan rezekinya dan jangan lupa di like subscribe dan share ya teman-teman jadi aku makin semangat lagi dan tolong di komen apa sih ide teman-teman sekalian untuk saranin aku buat video yang lebih menarik dan lebih berbobot ya mungkin ada teman-teman yang mengatakan kalau aku cuma coba-coba aja ya gak apa-apa di komen aja gitu ya aku juga terima kasih ya teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk komentar itu sangat berarti ya sama aku ya bener bener-bener serius jadi tempat teman-teman apalah arti channel ini ya anak medan di Spanyol semua berkat dukungan dan dari teman-teman sekalian aku udah sampai di lokasi tempat aku les semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan bersyukur salam dari Nisa ya di channel anak medan di Spanyol sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman dadah dadah di video berikutnya ya